Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One Pemirsa dan kami hadirkan informasi bahwa Sakatatal dan kuasa hukumnya saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sudah kita lihat di layar kaca Anda Pemirsa, Sakatatal didampingi tim kuasa hukum Farhad Abbas dan Kristina Murthy dalam perjalanan menuju ke pengadilan negeri Cirebon di mana sebenarnya jadwal sidang hari ini diagendakan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini artinya akan ada sedikit keterlambatan dan agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak termohon yakni dari pihak jaksa penuntut umum dalam bentuk kontra memori. Sebelumnya di hari Rabu lalu Pemirsa sudah berlangsung sidang perdana ataupun sidang peninjauan kembali dengan agenda pengajuan nofum ataupun bukti baru yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum. Kami akan ajak Anda Pemirsa untuk kembali melanjutkan dialog kami dengan ahli hukum pidana Ahyar Salami. Pak Ahyar, suara kami masih terdengar dengan baik? Jelas, jelas sekali. Pak Ahyar yang mau saya bahas adalah nofum-nofum yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka di hari Rabu lalu ini kan tim kuasa hukum meyakini bahwa penyebab kematian Vina dan Eki di tahun 2016 adalah murni kecelakaan lalu lintas. Tidak ada tindak kekerasan ataupun pemerkosaan. Nah apakah dengan nofum-nofum yang dihadirkan ini sudah cukup kuat untuk membuktikan keyakinan dari tim kuasa hukum itu? Ya ini kan ada dua ya, ada dua versi sebetulnya. Mana nih yang benar? Tapi kalau putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang sekarang diajukan PK itu, ini bukanlah kecelakaan tetapi adalah pembunuhan. Nah sekarang diajukan oleh pihak apa, Saka Tata oleh dengan tegas kalau mereka mengatakan ini adalah kecelakaan murni. Bagaimana kah nanti dengan putusan pengadilan, tanggapan pihak jaksa yang perlu kita lihat hari ini, bagaimana? Apakah mereka sependapat dengan PH, penesihat hukum dari sekatat tal, ini adalah kecelakaan murni? Atau mereka tetap mempertahankan konstruksi hukum yang saat sekarang diajukan PK, yang pada tahun 2016 yang sudah inkrah 2017 itu adalah pembunuhan, masuk pembunuhan berencana di situ. Apakah, yang mana yang akan dipertahankan oleh JPU? Kalau posisi dari pihak Saka Tata, ini sudah jelas, ini adalah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan murni, bukan pembunuhan berencana. Ditambah lagi, bahwa dia tidak ada di sana, Saka Tata menurut Saka Tata. Nanti bagaimana sanggahan dari JPU kita? Itulah yang akan dinilai oleh hakim nanti, tentu berdasarkan apa namanya, alat-alat bukti tadi. Apakah bisa meyakinkan, kembali lagi nanti Eboni kepada keyakinan hakim? Yakin tidak hakim bahwa ini memang ada kecelakaan yang murni, yang alasan PH kalau tidak salah, awalnya itu adalah dilakukan, ada kecelakaan, yang kemudian berubah menjadi pembunuhan. Tapi yang sudah diputuskan adalah pembunuhan, nah putusan pembunuhan berencana 340 inilah yang dipersoalkan oleh pihak PH Saka sekarang, sehingga dibawa konstruksi hukumnya berbeda. Adalah kecelakaan, nah kalau kecelakaan tentu, tidak ada lagi orang yang melakukan pembunuhan, tidak ada lagi bisa orang yang dituntut. Karena kalau di dalam benar, kalau sekiranya nanti benar itu adalah kecelakaan murni, karena kedua orang dalam hal ini, Eki ya, biasanya si pengendara ini kalau dalam kecelakaan itu si pengendara ini, baik mobil maupun motor ada yang penumpangnya kecelaka, si pengendaranya inilah yang akan dikenakan nanti 359 KUAP. Karena kelelayanya mengikibatkan orang lain mati antara lain, termasuk juga undang-undang tentang lalu lintas tentunya akan dikombinasikan nanti dawaan tuntutan jaksa. Nah ini kan dua-duanya nggak ada. Kalaulah sekiranya itu nanti pihak Sakatatal bisa meyakinkan. Baik, Pak Ahyar, kami mau ajak pemirsa untuk melihat situasi terbaru perjalanan Sakatatal dan tim kuasa hukum menuju ke pengadilan negeri Cirebon. Kami akan kembali bergabung dengan rekan kami, Rehana Meziah. Rehana. Ya baik, Eboni dan juga pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke pengadilan negeri Cirebon bersama dengan kuasa hukum dari Sakatatal, ada Pak Farhat, Pak Risa dan juga Ibu Titin di sini bersama dengan kami untuk nantinya sebentar lagi dan juga sesaat lagi kami akan menuju ataupun sedang menuju ke pengadilan negeri Cirebon. Kita juga masih akan terus mewantau dan juga bertanya mengenai persiapannya sendiri. Mungkin saya akan ke Pak Farhat terlebih dahulu. Pak Farhat, persiapannya seperti apa? Ya, kami baru tiba dari Jakarta, saya naik kereta api, tim rombongan masih karena sedang hari ini harusnya jam 9, kita ngaret mungkin setengah sampai satu jam. dan Alhamdulillah bisa berkumpul sama Ibu Titin lagi, Krishna dan Sakatatal ya, siap untuk sidang Sakatatal? Mas pakai batik, mas diam, mas. Ini keren nih pakai batik, ini luar biasa. Pemirsa mohon doanya harus itu ya buat masyarakat Cirebon. Terima kasih, kumpul semua, berkumpul, memberi dukungan dan doa buat Sakatatal di pengadilan negeri kelas 1 B Cirebon gitu ya. Terima kasih, semangat. Mungkin saya juga akan ke Pak Krishna juga nih Pak, kan kemudian kemarin itu ada beberapa nofum yang diberikan begitu ya Pak. Nah, yang paling membuat yakin Sakatatal ini akan mengantarkan bebas itu seperti apa Pak? Ataupun terlepas dari tuduhan tersebut ya Pak? Yang pasti nofum ini belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Nofum yang kita ajukan itu lebih mengarah kepada kecelakaan, tidak adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. yang dikatakan bahwa motor itu dalam keadaan bagus, dalam keadaan baik, tidak, bahwa motor itu dalam keadaan rusak. Rusaknya itu adalah sebelah kanan. Lalu kita cocokkan dengan korban, korban juga lukanya kebanyakan sebelah kanan. Jadi posisi jatuhnya itu adalah sebelah kanan. Lalu yang kita pastikan lagi, adanya jenazah itu mayat ya, korban itu dalam keadaan bersih. Tidak ada luka tusukan atau tidak ada luka sayatan. Jadi sekali lagi bahwa kita bantah dengan kalau itu dikatakan motor itu keadaan mulus. Tidak. Terus kita temukan lagi satu baut. Baut itu ada nempel satu daging. Baut di tampu jalan itu ada nempel satu daging. Jadi kita yakin akan kesulitan pihak termohon untuk menjawab dengan nopi-nopi kita. Tapi kali ini kita mendengarlah bahwa jawaban dari termohon. Itu aja. Ya saya juga akan ke Ibu Titin sedikit nih. Ibu kan Ibu yang sudah mengawal dari awal ini Saka ini seperti apa Bu. Nah kemudian juga saya ingin bertanya, Saka ini sebetulnya sosoknya seperti apa Bu Titin? Saya sih ngeliatnya dia anak yang baik ya. Dan itu Saka tuh gak bergaur luas sebetulnya. Makanya kan kita juga aneh betul kok Saka dilibatkan seolah-olah berteman dekat dengan yang tujuh terpidana lain. Padahal Saka tuh dari umur aja jauh. Dan Saka tuh putus sekolah dia lebih karena... Dan itu kan sempat berantem dengan kakaknya. Keluarganya pengen Saka sekolah. Tapi Saka karena melihat ayahnya tidak ada. Jadi yang tidak melihat ayahnya kan Saka. Dia ingin membantu orang tuanya. Dan Saka tuh setelah menerima perlakuan yang buruk, adanya penganiayaan dan sebagainya. Dia gak pernah memaki, tidak pernah keluar bahasa-bahasa yang seolah-olah itu dia menyatakan kemarahan dengan bahasa-bahasa buruk kepada oknum yang melakukan tindakan penganiayaan yang luar biasa. Gak ada sama sekali. Jadi sebenarnya anak ini anak yang baik. Cuman karena memang sejak kecil tidak bersama ayahnya. Jadi secara karakter dia sebagai seorang laki-laki mungkin dia gak dapat itu. Saya tahu dia kurang kasih sayang dari ayahnya karena Saka itu ditinggal sejak kecil. Jadi Saka tidak tahu, tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayahnya. Yang dia agungkan sekarang ini ibunya. Makanya ketika dia mendapatkan perlakuan di 2016, Justru yang dia pikirkan itu ibunya. Dia seperti dia susah menyatakan kalau dia bukan pelakunya walaupun keluarga menyadari tetapi tetap saja membuat luka di hati ibunya. Nah ini ada banyak sekali pemirsa saat ini yang pendukung Saka yang sudah hadir. Dan saat ini juga kami memang sudah berada di pengadilan negeri Cirebon. Untuk ini juga melakukan kembali lagi sidang PK kepada Saka Tatal. Saka sedikit mungkin Saka. Saka sudah siap. Oke, diterima yang di luar ya. Terima kasih. Terima kasih. Saka secara fisik, mental, sedikit siap kan? Tidak perlu pendampingan dokter biskulok. Tidak perlu? Kuat. Kuat. Dan hari ini Saka sama-sama pakai batik. Saka ini biasa bangun di 11 pagi. Sekarang bangun jam berapa, Pak 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 Saka? Supu. Jangan lupa, saya supu terus ya. Iya. Oke, kita hari ini akhirnya untuk mendengarkan jawaban Jaksa dan mudah-mudahan bisa terlihat kenapa selama ini Jaksa diam dengan PK ini bisa kelihatan suara-suara keadilan itu ada atau masih tertutup. Oke, berdua tuh gue mau jari saksi. Terima kasih. Berdua tuh ya. Menjari saksi. Oh, ya kita udah cek. Sudah. Apa kanya? Saksi, 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 saksi. Saksi, hari ini belum ada lagi ada saksi. Saksi, kapan, kapan, saya menghadirkan bagi saksi. Bisa, bina, 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 bina. Bisa, bina, bina, bina. Belum. Bisa, bina, bina. Bisa, bina, bina. Bisa, bina, bina, bina. Peninjauan kembali atau sidang PK hari ini akan kembali dilanjutkan. Dimana sidang hari ini beragendakan mendengarkan tanggapan dari Jaksa selaku pihak termohon. Nanti dalam bentuk kontra memori. Sebelumnya di hari Rabu lalu pemirsa sidang PK sudah dimulai dengan agenda penyampaian nofum oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Sidang diagendakan hari ini mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun ada keterlambatan dari pihak Saka Tatal dan tim kuasa hukum tiba di pengadilan negeri Cirebon. Tentunya kita akan sama-sama menyaksikan langsung menentikan sidang akan dimulai sesaat lagi. Tadi juga informasi dari teman ataupun rekan kami di lapangan melihat langsung begitu banyak dukungan yang hadir dari kerabat, keluarga, sahabat-sahabat Saka Tatal dan juga sejumlah warga Cirebon yang menyambut kehadiran Saka Tatal di gedung pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Selain dari agenda sidang hari ini pemirsa yakni mendengarkan tanggapan jaksa, selanjutnya tim kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi dan ahli yang akan mereka ajukan untuk memberikan keterangan di muka sidang. Ada sejumlah ahli hukum pidana dan juga psikolog forensik yang terkonfirmasi sudah bersedia untuk memberikan kesaksiannya, keterangannya di persidangan sidang PK yang diajukan oleh salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan EKI di tahun 2016 silam yakni Saka Tatal. Sidang diajukan oleh Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran, mencari kebenaran dan keadilan tentunya dan dalam hal ini Saka Tatal berharap namanya bisa dipulihkan, nama baiknya bisa dipulihkan melalui sidang PK karena sebelumnya juga sebenarnya Saka Tatal ini sudah sidang ataupun sudah bebas bersyarat sejak tahun 2020 lalu, kemudian beberapa hari lalu juga sudah dinyatakan bebas murni. Namun tentu yang diharapkan oleh pihak Saka Tatal dan kuasa hukum adalah untuk memulihkan nama baiknya sebagai mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan EKI. Saka Tatal di sidang pada hari Rabu lalu pemirsa sudah menyampaikan bahwa ia meyakini dirinya tidak terlibat, tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini dan ada sejumlah nofum ataupun bukti baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum berupa bukti visual. Foto dan juga hasil visum dari almarhum EKI dan almarhum Mahfina yang diakini kuasa hukum dapat membuktikan bahwa meninggalnya almarhum EKI dan almarhum Mahfina ini disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, jadi tidak ada tindak kekerasan ataupun pemerkosaan ini diakini oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi namun kita sama-sama saksikan ini nampaknya pihak termohon sudah hadir di ruang persidangan. Pemirsa, pihak termohon dalam hal ini jaksa penuntut umum yang menuntut Saka pada persidangan di tahun 2016 hingga 2017 silam, ini hari ini akan memberikan keterangan selaku pihak termohon. Sejumlah petugas juga sudah dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Hari ini pemirsa tentunya menjadi harapan dari pihak Saka Tatal dan tim kuasa hukum agar sidang hari ini bisa berjalan lancar. Dan tadi juga disampaikan langsung oleh Saka Tatal, tadi rekan kami di lapangan sudah memawancarai Saka secara langsung bahwa yang menjadi harapan Saka Tatal tidak hanya pengajuan PK-nya dikabulkan namun juga keadilan untuk ketujuh terpidana lainnya. Sekali lagi kami informasikan Pak Pirsa bahwa yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah suasana terkini. Suasana langsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang sesaat lagi akan menggelar sidang PK, sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh salah satu mantan narapidana, ataupun mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Saka Tatal, ini adalah tim kuasa hukum Saka Tatal yang tampaknya sedang menyiapkan berkas persiapan akhir jelang sidang yang akan digelar sesaat lagi. Kita saksikan juga tim dari Jaksa Penuntut Umum yang sudah hadir di ruang persidangan karena hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya di sidang pada hari Rabu lalu Pemirsa 24 Juli 2024 sejumlah novum atau bukti baru sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal dan kita akan nantikan, sesaat lagi sidang akan dimulai Breaking News TV One masih akan kembali, usai jeda sesaat lagi.